Kita beralih ke informasi lain, pemirsa ratusan warga terpaksa mengantre di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menebus surat tilang. Sebagian kecewa karena batal melakukan penebusan karena harus mendaftar via online terlebih dulu dan terdapat batasan kuat atau pemohon selama pemberlakuan masa PSBB Transisi ini. Ratusan orang yang hendak menebus surat tilang di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terpaksa kembali ke rumah karena tidak dapat memasuki halaman kantor Kejari Jackson, padahal sebagian dari mereka sudah mengantre untuk proses tersebut. Mereka tidak mengetahui adanya aturan baru selama PSBB yang menyebut pemohon terlebih dahulu harus mendaftarkan diri via WhatsApp ke nomor yang telah ditunjuk. Selain itu, warga juga tidak mengetahui ada batasan kuota sebanyak 200 pemohon setiap harinya guna menerapkan protokol kesehatan. Pandemia sosialisasi dan tengahrai menjadi penyebab informasi ini belum sampai pada masyarakat secara menyeluruh. Aturan yang mendaftarkan diri dan batasan kuota bagi pemohon memang terbilang baru diterapkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selama ibu kota masih menerapkan pembatasan sosial bersekala besar, aturan ini akan terus diterapkan untuk menjaga protokol kesehatan. Dari Jakarta Selatan, Den Helwisa Jangpati, ANYUS melaporkan.